Pertandingan ketiga Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Asia U17 berjalan sesuai rencana. Pasukan Mimasakti berjuluk Garuda Asia itu berhasil menaklukkan Timnas Palestina dengan skor 2-0 tanpa balas. Seperti diketahui, gol dari Timnas Indonesia dicatatkan pada menit ke-8 melalui gol bunuh diri dari pemain belakang Palestina Ibrahim Al-Fuqaha yang gagal mengantisipasi umpan silang dari Habil Abdillayafi. Kemudian gol kedua Indonesia U17 dicetak oleh Habil Abdillayafi pada menit ke-50 melalui tembakan lambung yang tampak seperti umpan lambung. Namun, bola terus mengarah ke pojok atas gawang Palestina dan lagi-lagi gagal ditepis. Timnas Palestina yang sudah tertinggal 2 gol sebenarnya mempunyai kesempatan untuk memperkecil ketertinggalan melalui titik putih penalti. Wasid menunjuk titik putih setelah tusukan Ahmed Sulaiman dijegal oleh Andrika Fatir di dalam kotak terlarang. Namun, Hussam Al-Sair yang maju sebagai eksekutor, sepakannya membentur mestar gawang. Hussam Al-Sair kemudian mampu melakukan bola ribon untuk meneruskan bola dan sukses menjebol gawang Indonesia. Namun sayangnya, Wasid menganulir gol tersebut. Keputusan Wasid ini jelas membuat Timnas Palestina bingung. Namun, berdasarkan pada peraturan terbaru Dewan Asosiasi Sepak Bola Internasional IFEP untuk 2022-2023, ada sejumlah larangan untuk penendang penalti. Salah satunya adalah penendang penalti. Tidak boleh menyentuh bola lagi setelah tendangan dilakukan hingga bola mengenai pemain lain, baik rekan setim atau lawan. Di sini sangat jelas, Andrika Fatir Rahman tidak menyentuh bola sama sekali. Namun, bola sudah ditendang lagi oleh Hussam Al-Sair. Jika dilihat dalam tayangan ulang, tendangan Hussam Al-Sair sebenarnya sudah melewati garis gawang. Namun, Wasid tidak mengetahui hal tersebut dan berbuah keuntungan bagi Timnas Indonesia. Selanjutnya, Garuda Asia akan melakoni laga terakhir Grup B melawan Timnas Malaysia pada minggu tanggal 9 Oktober 2022. Untuk lolos kegelaran Piala Asia U17, Indonesia hanya membutuhkan hasil imbang saja. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!